Kementerian Agama Republik Indonesia Pasca keluarnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang mencabut moratorium izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU disambut positif para pengusaha travel umroh di Kota Bandung Para pengusaha travel umroh menilai dengan dicabutnya moratorium izin PPIU dapat memberikan kesempatan kepada Biro Perjalanan Wisata untuk mengurus izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh Sehingga nantinya masyarakat calon jemaah Haji Umroh dapat terfasilitasi dengan baik dengan bertambahnya berbagai travel perjalanan ibadah umroh baru Menteri Agama seperti apa? Terkait dibukanya moratorium izin umroh PPIU di Indonesia ini bagi kita bukan sebuah kendalaan bukan sebuah hal yang menjadi tantangan tapi ini adalah sebuah peluang dimana kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang non-PPIU atau yang belum berizin untuk segera melakukan pembenaan untuk mengajukan izin karena bagaimanapun untuk pemberangkatan atau memberangkatkan jemaah umroh aturan pemerintah sudah jelas bahwa jemaah yang berangkat umroh itu harus diberangkatkan oleh travel yang berizin PPIU penyelenggara ibadah umroh bukan KBIH bukan pesantren dan ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa untuk berangkat umroh ini tidak melihat bahwa saya berangkat dengan pesantren Anu padahal tidak punya izin akhirnya yang terjadi kemarin adalah persoalannya muncul saat dia berangkat terkendala kena sweeping di bandara kemudian tidak berangkat ini yang menjadi masalah meski demikian masyarakat calon jemaah ibadah umroh pun dihimbau agar lebih teliti dalam memilih biro perjalanan penyelenggara ibadah umroh selain itu dengan dicabutnya moratorium izin PPIU tidak menutup kemungkinan akan bermunculan beberapa biro perjalanan ibadah umroh baru yang dikhawatirkan akan merugikan masyarakat Yuana Kurniawan, Bandung TV